Ini yang mengaku sebagai pegawai Bank BCA. Dia juga yang menawarkan klip tanpa agungan melalui SMS Blitz atau Gateway biasanya yang sering masyarakat-masyarakat terima ada SMS seperti ini. Ini juga pembelajaran buat masyarakat. Setiap ada menerima-menerima SMS seperti ini, menawarkan klip tanpa agungan, saran pertama tidak usah ditanggapi. Karena sistem yang digunakan adalah sistem SMS Blitz atau Gateway. Jadi kadang masuk di handphone kita, di SMS itu ada penawaran-penawaran seperti ini. Ada kredit tanpa agungan, silakan digunakan nomor sekian. Persangkanya RAL ini adalah laki-laki yang mengaku anggot, dia adalah pegawai BCA. Yang menjadi korban adalah bank sendiri, karena BCA tidak pernah mengeluarkan sistem seperti ini. Biasanya, ini menurut saya peraninya, mereka atau si pelaku ini pertama-tama melemper secara acak kepada nomor handphone yang ada. Yang kalau kita telpon balik itu biasanya tidak bisa, karena dia menggunakan satu perangkat khusus. Cuma memang diperintahkan sudah menghubungi. Jadi kalau ada korban yang sudah menghubungi seperti ini, akan terjadi suatu pembicaraan. Saya terjanji, bahkan melalui WhatsApp yang ada. Nanti setelah itu, Bu Lailar, dia sampaikan apa-apa yang harus diikuti oleh korban-korbannya. Ini yang cukup banyak laporan kepolisian, tentang adanya banyaknya penipuan-penipuan seperti ini. Tersangka RAW ini sudah melakukan kegiatan seperti ini. Ini sudah lebih kurang sekitar 6 bulan yang lalu. Atau sekitar 6 bulan. Apa keuntungan yang diterima? Keuntungan yang diterima biasanya dapat fee. Karena KTA ini nanti akan berpindah kepada bank yang lain ya. Jadi tanpa anggunan ini berpindah kepada bank yang lain. Seperti bank apa? Bank CYMB, maupun juga bank BBS. Nah biasanya dia dapat fee dari situ. Dapat fee per setiap perpindahan, itu dia dapat sekitar 200 sampai 300 ribu. Total yang dia bisa menghasilkan dalam setiap bulan itu, rata-rata sekitar 5 juta. Bahkan lebih. Bahkan bisa jadi 10 juta. Tergantung banyaknya korban. Karena dia melempar ini, melempar bukan cuma satu. Sekali yang dilempar ini cukup banyak. Dia mengharapkan ada orang-orang yang mau... Nah, ini adalah gateway-nya. Namanya apa ini? Gateway. Gateway ini kayak itu alat base ini. Alat base-nya ini dia gunakan. Makanya kalau setiap ada pengiriman SMS ini, di nomor yang mengirim kita menelpon, atau meng-SMS kembali, itu tidak akan terjawab. Karena itu komputer yang bergerak. Atau mesin ini yang bergerak. Cuma memang dia sampaikan di situ, silakan dihubungi nomor sekian-sekian-sekian. Nanti pada saat kita hubungi, yang terjadi adalah percakapan untuk melayu mereka, merayu korban-korbannya. Kami masih mendalami berapa sudah yang dia rauk, tapi menurut pengakuan awal, selama 6 bulan ini sudah lebih dari 50 juta. Keuntungan yang dia terima. Ini pengakuannya, kurang lebih 6 bulan. Tetapi kita ketahui bersama bahwa, SMS-SMS ini cukup lama. Ini biasanya berkelompok di Amerika semuanya. Ini orang-orang yang sebenarnya orang pintar, tetapi menggunakan salah untuk melakukan penipuan-penipuan seperti yang dilakukan oleh tersangka ini. Kami sebagai edukasi kepada masyarakat, tolong sekali lagi, banyak mulus-mulus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku yang seperti ini. R.A.W. ini ada yang biasa diri-diri yang menawarkan pulsa, mama butuh pulsa, anda butuh anggunan, anda butuh pinjaman, segala. Nah inilah semua pelaku-pelaku mulus yang dilakukan. Sekali lagi, jangan terlalu cepat percaya terhadap SMS-SMS tidak janji-janji yang ada, baik itu melalui SMS maupun juga di media sosial yang ada. Check and recheck, jangan menjadi korban penipuan para pelaku-pelaku ini. Ini yang kemudian, kami akan persangkakan di pasal 35-51, Dundang-Undang IT, ancamannya 12 tahun penjara. Jadi mungkin teman-teman semuanya, terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman silahkan. Saya ingin tanyakan. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.